Pendekar latah jilid 60. Kretau tajam pedang si pemuda memutar miring, lengan baju bulim Tian Kiyo sendiri malah yang tergoros robek. Agaknya iwekang dan kepandayan pedang si pemuda di luar perkiraannya. Karena pedangnya tersampuk pergi si pemuda kaget dan gusar, kembali dia berswit panjang, ilmu pedang yang lihai dan ganas segera dialancarkan laksana kilat tujuh serangan pedang dia cecar bulim Tian Kiyo. Ternyata si pemuda kira bulim Tian Kiyo adalah cakar alap kerajaan Kim, yang akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Huhut Si, maka dia melabraknya dengan sengit, sultanya pertama minta pertolongan kepada Su Hong Siang Jin di Huhut Si. Dengan si mengembangkan Lok Eng Chi yang Huhut, bulim Tian Kiyo pergunakan tenaganya secara pasan mematahkan semua serangan tipu pedang si pemuda, adakalanya dia pun balas menyerang ke tempat berbahaya di tubuh si pemuda, ingin dia melihat kira bagaimana si pemuda menghadapinya. Puluhan jurus cepat sekali sudah berlalu, ilmu pedang si pemuda ganas dan tabah serta mantap, terutama perubahannya seringkali terjadi di luar dugaan serta amat menakjubkan, bulim Tian Kiyo heran dan kagum, maklumlah pengetahuan bulim Tian Kiyo cukup luas, ilmu pedang dari berbagai golongan dan aliran tiada yang bisa mengelabui dirinya. Tapi setelah jajal puluhan jurus kepandaian si pemuda, sedemikian jauh dia belum berhasil mencari tahu asal usul perguruan si pemuda. Agaknya si pemuda juga tahu bulim Tian Kiyo tidak melayaninya sepenuh tenaga, serunya gusar. Bagus, kau berani permainkan aku, nanti akanku buat kau menyesal pun sudah kasep. Aku kan bukan musuhmu, buat apa harus adu jiwa? Bicara terus terang semudah usiamu ini memiliki kepandaian sebagus ini sungguh harus dipuji. Tapi aku tidak mengerti kenapa aku harus menyesal. Belum habis dia bicara, tiba didengarnya si pemuda berteriak keras. Suhu, lekas kemari. Bagus sekali, aku memang ingin berhadapan dengan gurumu, ujar bulim Tian Kiyo sambil berpaling, dilihatnya Su Hong Xiang Jin muncul dari balik pohon dengan berseritawa. Baru sekarang bulim Tian Kiyo sadar, kiranya pemuda ini adalah murid preman Su Hong Xiang Jin. Temtai Hiap lumayan bukan kepandaian muridku ini. Huji, tidak lekas kau mohon petunjuk kepada Temtai Hiap. Muridmu memang tunas muda yang penuh harapan di masa datang, usia semuda ini sudah matang kepandaianmu. Kuhaturkan selamat kepada Taisu yang sudah mendapat murid pewaris. Kalau mewarisi kepandaian silatku sih dia masih setimpal, namun untuk mendalami ajaran agama, sulit sekali, maka bolahlah dikata sebagai setengah pewarisku saja. Sudah tentu si pemuda Melongo, tak pernah terpikir olehnya bahwa gurunya mempunyai teman dari bangsa musuh. Dengan malu dan risih segera dia maju memberi hormat dan minta maaf, Su Hong Xiang Jin segera menerangkan. Temtai Hiap ini adalah Temtwe Chu yang bergelar bulim Tian Kiyo, bernama Temtai Hiap. Dia menentang kelaliman rajanya membela bangsa Han kita, sampai pun kedudukan pengerampun dia tinggalkan. Kenapa kau tidak tahu diri, datang berbuat salah dan kurang ajar kepada Temtai Hiap selanjutnya jangan gegabah lagi. Tidak tahu tidak berdosa, ujar bulim Tian Kiyo tertawa aku suka pemuda berdarah panas seperti muridmu ini. Tadi memang aku yang memancingnya mengembangkan ilmu pedangnya. Setelah tahu asal usul bulim Tian Kiyo, si pemuda kelihatan menyesal, katanya tergagap. Memang aku yang salah, selanjutnya tidak setiap orang Nuchen akan kupandang sebagai takcu. Muridku ini bernama Tiong Xiao Hou, ayahnya Tiong Tai Hu adalah orang sekolahan, karena tidak mau diperalat oleh kerajaan Kim. Dia mengasingkan diri di selokan gunung ini, di rumah dia belajar surat dan membaca kepada ayahnya. Setiap dua-tiga hari datang ke Hu Hutsi, akulah yang mengajar silat kepadanya, lalu dia berpaling dan tanya. Hu Ji, untuk apa malam kau berada di sini? Ku dengar banyak pengemis yang berdatangan ke Hu Hutsi entah apa yang terjadi, maka ingin aku mencari tahu. Bu Pangcu dari Kaipang berada di kuil kita, dia kemari bersama Temtai Hiap. Kebetulan kau boleh berkenalan dengan Bu Pangcu, kelak kalau kelana di Kangou supaya ada orang yang menilik dan melindungimu, maka mereka bertiga kembali ke Hu Hutsi. Di jalanan tiba Tiong Xiao Hou bertanya. Su Hu, kepandaianku sekarang apakah sudah cukup untuk bekal kelana di Kaugou? Soal kepandai yang sulit dikatakan, ujar Su Hong Siang Jin, di atas langit masih ada langit orang pandai ada yang lebih. Pandai, tiada sesuatu yang mutlak dan tidak terbatas, banyak. Jago silat pandai umpaman naga sembunyi hari mau mendekam di Kangou, sudah tentu tidak sedikit yang lebih unggul dari kau. Tapi kalau hati dan selalu waspada, memang tiada halangan kau mencari pengalaman di Kangou, kenapa apa kau ingin turun gunung? Ayah hendak suruh aku ke Kanglem mencari Hing Chiao to aku, menyampaikan penyesalan dan minta maaf kepadanya. Kiranya Tiong Tai Hu adalah sahabat kental Hing Tiong, ayah Hing Chiao. Setelah tahu Hing Chiao kembali ke Kanglem membawa pesan ayahnya batal dia menyesal, kenapa dulu dia salah paham kepada Hing Tiong yang terima menjabat pangkat di kerajaan Kim, maka setelah putranya dewasa dia suruh anaknya menemui Hing Chiao untuk mengikat hubungan baik kedua keluarga. Oh, kau mau cari Hing Chiao, dia berada di pangkalan Hong Lai Moli, bulan depan mungkin akan berada di Kilian San dengan Hing Chiao. Aku pun kenal baik sekali, demikian tutur Bu Lim Tian Kiao. Sungguh kebetulan, Hu Ji, kuizinkan kau turun gunung, beberapa hari lagi kau boleh ikut Temtai Hiap cari pengalaman, ada Temtai Hiap dan Bu Pangcu yang mengawasimu, legalah hatiku, sudah tentu Tiong Xiaohu amat girang mendapat persetujuan gurunya. Setiba di Huhut Si, Bu Sutun belum tidur, melihat Su Hong Xiang Jin kembali, lekas dia bertanya, siapa musuh yang datang? Tiada musuh, inilah muridku Tiong Xiaohu, dia belum pernah lihat Temtai Hiap salah sangka menganggapnya musuh, Hu Ji Men Sui Tan memberi tanda, membuatku kaget saja, demikian Su Hong Xiang Jin menjelaskan. Bu Lim Tian Kiao pun tuturkan kejadian barusan serta menambahkan, bahwa kepandayan Tiong Xiaohu memang menonjol di antara generasi muda. Temheng, agaknya kau suka bertanding, di depan mati ada tontonan adu kepandayan yang bisa kau saksikan, apakah kau ingin melihatnya ujar Bu Sutun tertawa? Kata Bu Lim Tian Kiao. Oh, kau mendapatkah berapa? Duta Mongol menyerahkan surat kepercayaan Timu Jin, di dalam surat dinyatakan supaya negeri Kim menyerahkan Liang Piyu dan tiga propensi di sebelah barat. Raja Kim Wanyanyong tengah berunding dengan para menterinya agaknya permintaan ini belum diterima, agaknya mereka sengaja hendak mengulur waktu. Duta Mongol itu pun tidak mau pulang sebelum mendapat jawaban, apalagi anggap kepandayan tinggi, mereka ingin menundukan Jago Kim. Maka mengusulkan supaya membuka Lui Tai, mengadu kepandayan dalam pertemuan besar dihadapan umum, ketua panitia adu kepandayan ini adalah Tem Tuhiong, semua rakyat Nuchen diperbolehkan masuk gelanggang. Tapi Wanyan Tiang Chi ada mengeluarkan syarat ujian, hanya yang lulus saja boleh naik ke panggung, kabarnya maksudnya ini mengandung dua tujuan dengan menguji sendiri. Dia ingin memilih sebarisan busu yang diandalkan untuk memperkuat barisan Gilim Kun. Di samping khawatir ada jago yang benarkosen kesalahan tangan melukai Duta Mongol, mungkin bisa menimbulkan bencana. Bulim Tian Kiao Gusar, katanya, Duta Mongol begitu congkoki biar aku lumpuhkan wibawa mereka, kita bisa mencampurkan diri dalam kelompok penonton dulu, bergerak melihat situasi betapapun aku akan lampiaskan penasaran bangsa Kim kita. Memang aku ingin membuat keonaran dalam adu kepandayan itu. Cuma sebelum kita menghadiri pertandingan itu, ada urusan yang harus diselesaikan, biar besok aku yang mengurusnya. Kiranya Bu Sutun punya rencana, bukan saja hendak melumpuhkan wibawa Duta Mongol dalam arna pertandingan sengaja dia hendak bikin huru hara, tujuannya mengobrak abrik rencana gerakan militer Wanyan Tiang Chi yang hendak menggempur ke Liansan. Kapan gelanggang silat ini akan dimulai? Besok lusa, ada sehari penuh bisa kita gunakan untuk mempersiapkan segalanya. Apa saja yang harus kita persiapkan? Soal sepele, hanya mencari tanda mabuk saja, Tiong Siao Hou tiba menyeletuk. Kalau begitu aku ingin menonton juga, Bu Pangcu, bolehkah kau tolong carikan tanda masuk untukku? Aku mau ikut. Mau ikut boleh asal gurumu mengizinkan. Baiklah kau boleh ikut untuk cari pengalaman, Su Hong Siang Jin memberikan suara. Hari kedua Bu Sutun dan Tiong Siao Hou menyamar orang Nuchen ikut masuk gelanggang bersama Bu Lim Tian Kiao, tak lupa Bu Sutun kerahkan seluruh murid Kaipang di Taito siap menimbulkan huru hara yang terbesar. Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiao memakai topeng, tanpa susah payah mereka memasuki gelanggang tanpa dicurigai siapapun agaknya kedatangan mereka sedikit terlambat, karena di atas panggung Bu Subrawo dari Mongol sudah berhantam melawan seorang perwira dari Gilim Kun. Dalam waktu sepeminuman teh, perwira Kim itu dapat dipukul roboh ke bawah Lui Tai oleh Bu Subrawo. Dari percakapan penonton di sampingnya, Bu Lim Tian Kiao dengar katanya Bu Subrawo ini beruntun sudah mengalahkan dua orang, yakin dirinya masih kuat, dia tidak mau mundur supaya diganti orang lain. Menyusul seorang perwira Gilim Kun lompat naik ke atas Lui Tai, Bu Lim Tian Kiao kenal perwira ini adalah wakil komanden Gilim Kun, yaitu Pan Kian Ho adanya. Bu Subrawo gelak katanya, Nah kan begitu, sejak tadi sudah ku tunggu Pan Chiang Kun turun gelanggang sejak lama ku dengar komanden Gilim Kun kalian berkepandayan tinggi, setelah berhadapan dengan Pan Chiang Kun, babak selanjutnya mohon wanyan Chiang Kun turun gelanggang sekalian. Pan Kian Ho cukup tabah dan tenang, dia tahan sabar, katanya. Silakan memberi petunjuk. Jangan sungkan, kata Bu Subrawo. Wutiba dia mendahului menghantam, melengkung lengan Pan Kian Ho, dia gunakan jurus Wan Kiong Siatiau, telapak tangan menyanggah ujung sikut, sementara dua jari tangan kanan menutup ke dada lawan. Bu Subrawo bergerak dengan Seiju Ye Autau, singa geleng kepala, di mana tinjunya berkelebat ke atas dia menggenjot muka. Tipunya ini dinamakan Chiang Tian Bao pukulan yang keras dan ganas. Pan Kian Ho ayun tangan, dengan punggung telapak tangan dia gunakan permainan binc yang menggantol keluar, dari tinju Bu Subrawo kerubah telapak tangan, gerak-geriknya alaksana burung belibis terbang miring, belang kedua pihak adu pukulan, masing mundur selangkah, dengan sendirinya tutukan Pan Kian Ho mengenai tempat kosong. Mencelos hati Pan Kian Ho, namun Bu Subrawo juga kaget, dia tahu iwakang Pan Kian Ho kira setanding dengan dirinya, untuk mengalahkannya takkan mungkin hanya menggunakan kekuatan saja. Gebrak selanjutnya Pan Kian Ho berhantam dengan hati. Permainan silatnya amat ketat dan rapat, dia bertahan lebih banyak dari penyerang, betapapun Bu Subrawo ini sudah berhantam dua babak, tenaganya sudah lemah, lama-kelamaan dia kehabisan tenaga. 50 jurus kemudian, Pan Kian Ho mulai mantap permainannya, dari bertahan kini mulai balas menyerang, Go Heng Kun memang sudah dilatihnya dengan matang. Menggunakan tipu belah, susup, hantam, papas dan gempur, kelimanya serentak saling isi mengikuti unsur Go Heng, perubahannya sambung-menyambung tak putus. Suatu ketika mendadak Pan Kian Ho menggenjot, namun telapak tangannya dirubah pakai gerakan membelah, pukulan ini dilandasi kekuatan dasyat, Bu Subrawo dipaksa. Menangkis dengan melintangkan telapak tangannya, sudah tentu telapak tangannya terasa sakit pedas. Pan Kian Ho susuli dengan gerakan samput menarik tangan Bu Subrawo keluar, sekaligus didorong, untuk menarik balik tangan dan menangkis sudah tidak sempat lagi, terpaksa dia menyodok dengan sikut, untung Bu Subrawo masih keburu mematahkan serangan ini. Namun pelak telapak tangan Pan Kian Ho menipis lengannya yang menekuk terus melompat mundur, katanya. Lebih baik kau istirahat saja. Sebetulnya gerakan menipis tadi bisa menebas kutung lengan Bu Subrawo, namun diakwatir kalau melukai duta dari Mongol, hubungan kedua negara pasti akan retaki maka sedikit menang, dia tahu diri segera menghentikan pertempuran. Tak kira Bu Subrawo tidak hiraukan anjurannya, jengeknya geram. Menang kalah belum menentu, kenapa harus dihentikan begitu menubruk maju serempak dia lontarkan serangan gencar laksana hujan badai. Agaknya dia tahu bahwa Pan Kian Ho tidak berani melukai dirinya, maka serangannya kali ini lebih ganas dan keji tanpa pikirkan keselamatan diri sendiri. Pan Kian Ho menahan hati, terpaksa dia bergerak lebih tangkas melawan sekadarnya cukup asal mematahkan serangan lawan. Karena kuatir melukai lawannya, sebaliknya Bu Subrawo tanpa peduli, serangannya malah semakin telengas sudah tentu Pan Kian Ho semakin terdesak dan berada di pihak yang dirugikan. Mendapat angin Bu Subrawo semakin mentang, mendadak dia menghardik. Siapa suruh kau mengalah? Kini dia sudah menempatkan diri dalam posisi yang lebih unggul, sekali dia berputar dengan jurus koai bong ho ansin, ular sanca membalik badan, badan tertekuk turun sementara kepalan berputar terus menggembur dengan Tiong Tian Bao ke arah dagu Pan Kian Ho. Pan Kian Ho menekuk sikut menariknya keluar, pikirnya hendak mematahkan serangan dasyat ini. Tak kira Bu Subrawo menghardik, kena, sekali terjang dan mengabit, gerakannya secepat kilat dengan telak dia pegang lengan Pan Kian Ho krak sen di tulang lengan Pan Kian Ho di pelintirnya ke selo, seketika lengannya itu tergantung lemas kontal kantil, saking kesakitan keringat dingin gemerobios. Demi mempertahankan kebesaran Bu Su Negeri Kim, dia kertak gigi menahan sakit, mendengus-meringis pun tidak terus melompat turun dari atas panggung. Sudah tentu para Bu Su Negeri Kim sama marah dan ribut, dalam hati mereka mengumpat caci kelicikan dan kekejian tachu dari Mongol, namun kekuatan Mongol amat besar, Negeri Kim semakin lemah, maka tak berani mereka keluar suara memaki. Bu Su Brawok mundar mandir di atas panggung dengan membusung dada bersikap angkuh katanya menjuru ke tempat penjuru. Maaf, aku yang rendah kelepasan tangan mengalahkan Pan Chiang Kun, kini biar ya aku mohon pengajaran dari Wanyan Chiang Kun. Wanyan Tiang Chi mandah tersenyum, sorot pandangannya tertuju ke arah Ihuhan Xia, katanya. Tidak gampang sutemu bisa menang babak berakhir ini di samping menyindir. Katanya ini pun menyatakan dia tidak sudi berhantam dengan seorang yang sudah letih bertanding. Merah muka Huhan Xia, dalam hati dia mengumpat sutenya yang tidak tahu diri, baru dia hendak suruh orang turun, tiba seorang laki kekar melompat naiki katanya. Wanyan Chiang Kun mana sudi menghadapi kau, biar ya aku yang tidak ternama ini melawanmu beberapa jurus, orang ini mengenakan pakaian bangsa Nuchen, tapi orang dapat melihatnya kalau dia orang Han. Bu I.M. Tian Kiyo kenal laki ini adalah Soayan Liu, murid murtad dari Xiao Limpei. Kiranya takut dibekuk oleh orang Xiao Limsi, Soayan Liu menerjunkan dii ke dalam kalangan Gilim Kun di negeri Kim, untuk menyelamatkan diri sekaligus untuk mengejar pangkat, namun karena dia orang Han, Wanyan Chiang Chi hanya mengangkatnya sebagai kepala barisan. Busu berwok tidak tahu asal-usul Soayan Liu, jengeknya dingin. Wakil komandan kalian sudah kalah, kau ini orang apa, berani menantang aku? Soayan Liu ngakaki katanya. Aku kaum kroco, aku tidak berani menantang, aku hanya temani kau latihan saja, tapi aku tak berani mengambil keuntunganmu, dalam sepuluh jurus kalau aku tak mampu memukulmu turun ke bawah panggung, aku sendiri yang akan melompat jatuh. Setelah mengalahkan Pan Kian Ho, Busu berwok tahu tenaganya sudah banyak terkuras, seharusnya dia lekas mengundurkan diri, tapi dia terlanjur menantang Wanyan Chiang Chi, dia tahu Wanyan Chiang Chi pasti tak sudi melayani dirinya, kala itu dirinya boleh mengundurkan diri dengan lagak besar. Tak kira malah Soayan Liu ini yang maju dengan kata sindiran lagi, keruan amarahnya berkobar, bentaknya. Baik, kalau ingin bertanding, tak perlu dibatasi sepuluh jurus, belang sepasang telapak tangan beradu, Busu berwok. Tampak tergelilihat sedikit, sedang Soayan Liu tergentak mundur. Tiga langkah, kelihatannya Soayan Liu di pihak yang dirugikan, tapi bercekat hati Busu berwok. Kiranya di saat pukulan beradu dia rasakan pukulan lawan bagai gelombang badai menindih dadanya sampai nafas sesak begitu cepat datangnya dampanan kekuatan ini, namun tahu lenyap pula dengan cepat, begitu diakerahkan tenaga balas menggempur lawan kena didesaknya mundur. Lekas Busu berwok himpun tenaga tenangkan pikiran, dalam hati dia sudah perhitungkan dalam sepuluh jurus sebaliknya dia yang yakin dapat memukul roboh lawan ke bawah panggung. Di luar taunya Soayan Liu menggunakan care, tempur main suguh untuk melemahkan hati lawan, kiranya dia juga takut melukai duta Mongol sehingga menimbulkan keonaran besar, maka tenaga yang dia gunakan, sudah diperhitungkan dengan matang, sehingga lawan tidak terluka namun dirinya yang menang. Untung kepandainya sudah dilatih mencapai taraf di mana kekuatan pukulan dapat dilancarkan sesuai jalan pikirannya tahu lawan takkan kuat melawan segera dia tarik tenaga gempurannya, maka berbalik dia yang tertolak mundur oleh perlawanan musuh. Setelah jajal sejurus kaget juga hati Soayan Liu, namun dari gebrakan ini dia sudah merabah sampai di mana kekuatan lawan, maka dia laksanakan rencananya semula menghadapi tabrakan lawan dengan tenang dan mantap. Penonton di bawah panggung beramai menghitung, jurus pertama, jurus kedua. Soayan Liu sengaja hendak memancing lawan menggunakan tenaga dalamnya, beberapa jurus pendahuluan. Dia bersikap pasif membiarkan busu berwok ini unjuk kegagahannya, sebaliknya busu berwok tidak sadar bila dirinya ditipu, merasa kekuatan lawan semakin lemah hatinya girang, segera diakerahkan Gun Goanit Setkeng sepenuh tenaganya, laksana hujan badai dia mencecar seit sementara penonton di bawah panggung masih terus menghitung. Jurus ketujuh jurus kedelapan, jurus kesembilan, wah celaka tinggal satu jurus lagi. Belum sirap suara di bawah panggung mendadak terdengar suara plak lalu disusul suara duki-duki-duki-duk dari langkah berat busu berwok yang terpental mundur, baru saja dia hampir kendalikan badannya seolah ada tangan raksasa YNG. Tidak kelihatan mendorongnya pula kembali duki-duki-duk. Langkahnya berdentam dia atas panggung, menyurut mundur pula tiga langkah, beruntun dia terhuyung sembilan langkah dan mundur sampai di pinggir panggung, belum lagi dia berdiri tegak kakinya tahu menginjak tempat kosong, kontan dia terjungkal jatuh dengan terjengkang, kebetulan tepat pada jurus kesepuluh dia terjungkal jatuh dari atas Lui Tai. Agaknya pada jurus terakhir So Ayan Liu menggunakan Tai Li Kim Kong Chiang memang ajaran murni Siao Lim Si adalah pukulan Kim Kong Chiang yang membawa perbawa keras, So Ayan Liu menyerang pada waktu yang tepat lagi, sekali pukul mengandung tiga gelombang tenaga, maka tanpa kuasa lawan, dipukulnya terhuyung tiga kali baru terjengkang jatuh ke bawah. Setelah kalah beruntun tiga babak, para busu negeri Kim sudah marah dan penasaran, kini So Ayan Liu berhasil merebut kemenangan, walau dia orang hon namun karena orang termasuk anggota Gilim Kun boleh dipandang orang sendiri. Maka gemparlah seluruh gelanggang oleh sorak-sorai yang gegap gempita, busu berwok merangkak bangun, untung tidak terluka, segera diangacir ke belakang panggung. Di tengah tampik sorak itu tiba seorang berkata dingin, hebat kepandayan So Ata Ijin, nah biar aku minta. Pengajaran, suaranya laksana sebatang panah yang runcing. Menembus kepungan, suara gemuruh orang banyak ternyata tidak bisa menekannya, malah So Ayan Liu merasa kupiriknya seperti ditusuk jarum. Keruan hatinya kaget, waktu dia angkat kepala yang naik punggung ternyata wakil duta Mongol, yaitu Umong, muka Umong putih halus dengan dandan yang lebih mirip pejabat sipil. Tapi kepandayan menggunakan mengirim suara gelombang panjang ini sudah memberi firasat kepada So Ayan Liu bahwa kepandayan Umong jelas lebih tinggi dari uji busu berwok tadi. Chuan datang sebagai tamu, boleh silakan mulai lebih dulu, sambut So Ayan Liu. Umong tertawa, katanya, baiklah, aku tidak sungkan lagi, sikapnya lemah lembut, jauh berbeda dengan kekasaran sutenya tadi. Dengan gerakan pelan seperti tak acuh tangannya bergerak menepuk ke depan. Melihat gerakan tangan yang enteng seperti tidak pakai tenaga, So Ayan Liu tidak habis pikir, segera dia balas dengan sejurus pek kuantemjo, lutung putih cari jalan, telapak tangan terangkap tiba terpentang di tengah jalan terus menggemcet kedua punda Umong. Serangan ini merupakan tipu terlihai yang mematikan dari lohon kun ajaran si Olimpei, tahu lawan berkepandaian tinggi maka sekali bergerak So Ayan Liu lantas gunakan sepenuh tenaganya. Betapa dasyat kekuatan Tai Li Kim Kong Chiang dari Si Olim Si, sayup seperti ada suara guntur yang gemuruh, tak nyana Umong tetap bersikap acuh dan senaknya saja menyempuki katanya dengan tersenyum So Ata Ijin, tidak usah riku. Begitu pukulan beradu So Ayan Liu rasakan telapak tangan orang seperti besi semrani yang menyedot, pukulan dasyatnya malah dia sendiri terdarik maju, lekas dia gunakan jian kui-kui untuk mempertahankan diri, namun demikian tak urung dia harus berputar satu lingkar. Kiranya Umong meyakinkan LM Yang Chiang, pukulan positif dan negatif, tenaga pukulannya lemah dan kuat saling berkaitan, aneh memang kepandainya ini, sebaliknya Kim Kong Chiang latihan So Ayan Liu belum mencapai taraf kelas 1, sudah tentu perbandingannya cukup jauh dengan LM Yang Chiang Umong. Umong tertawa dingin, jengeknya, So Ata Ijin, berdirilah yang tegak, kaki melangkah mengikuti unsur Go Hing Pat Kwa, dari posisi Gin berpindah ke kedudukan Le, sementara tangan bergerak dengan tipu tibiba, hard padesi, punggung tangan terayun keluar secepat kilat menampar ke muka So Ayan Liu, jurus permainannya cukup keji, tamparan ke muka merupakan suatu penghinaan pula. Keruan So Ayan Liu kaget dan gusar, namun dia tidak berani umbar kemarahannya, terpaksa dia melayani dengan sabar dan menabahkan diri, beruntung dia gunakan Sem Hoan Tau Guat dan Hang Hu Cui Liu, dengan susah payah baru dia berhasil menyelamatkan diri mematahkan serangan Umong. Para busu mongol di bawah panggung menghitung beramai, jurus kedua, jumlah mereka tidak banyak, namun semuanya bersuara keras tinggi dan nyaring. Cepat sekali dari kedudukan Umong bergerak meluncur ke arah Kanwut, kali ini dua telapak tangannya menabok. Bersama kedua pipi So Ayan Liu, penaga pukulan keras dan lunak, tanpa kuasa So Ayan Liu dibikin putar. Jurus ketiga, busu mongol berteriak di bawah panggung. Karena pihak lawan menyerang lebih dulu So Ayan Liu menjadi mati kutu, hanya mampu memela diri saja serangan Umong ternyata melandai hebat laksana gelombang sungai yang bergulung tak putus. Maka hitungan busu mongol di bawah panggung pun semakin cepat, jurus keempat, kelima, keenam, ketujuh. Seperti kucing mempermainkan tikus saja, tiba Umong lancarkan jurus liong bun koilong, menabur tambur di pintu naga, sejurus tiga gerakan merangsak gencar kepada So Ayan Liu, melihat serangan hebat, So Ayan Liu lekas mundur selangkah, kepalan kiri dari memukul dirubah tabasan membundar ke dalam, sementara lengan kanan menikung terus digentaki dengan tipu hopoh jiu, tangan menyisik, untuk memunahkan senangan lawan. Tak taunya pukulan Umong bisa keras tau berubah lunak, walau lengannya kena ditelikung, dia malah mumpung menariknya, berbareng kepalan kiri menggenjot menderu keras dengan temkun, pukulan menjojoh, kepalannya menerobos keluar dari lubang lengannya yang terpelikung mengincar tai yang hiat di pelipis So Ayan Liu. Tak sempat berkelit terpaksa So Ayan Liu memutar pundaki belang dengan telak dia terima pukulan keras Umong. Umong tersenyum katanya, maaf, tulang pundamu tidak terpukul remuk bukan mulutnya bicara ramahi namun gerakan tangannya amat keji, telapak tangan terangkap mendadak dia mendorong, setelah kena hantaman, saking sakit pandangan So Ayan Liu sudah berkunang, tenaganya menjadi lumpuh, mana dia kuat menahan pukulan Umong, maka dengan cepat badannya terdorong mundur ke belakang. Mundurnya ini berbeda dengan busu berwok tadi, tampak badannya berputar seperti geng singan sekaligus berputar delapan kali sampai di pinggir panggung masih tak kuasa kendalikan badan terus terjungkal jatuh ke bawah. Jurus 9, Seru busu mongol dari bawah panggung sambil gelak tawa. Kalau busu berwok dalam 10 jurus dipukul jatuh dari panggung oleh So Ayan Liu, kini Umong memukulnya jatuh hanya dalam 9 jurus, malah Keru jatuh dan keadaannya pun lebih runyam. Umong lekas rangkap tangan menjurah keempat penjuru, katanya. Untung beruntung. Maaf, maaf siapa pula yang sudi memberi petunjuk para busu negeri kin merasa malu dan marah dengan mata melotot membara. Tapi Umong begitu lihai, tiada seorang pun yang berani tampil ke atas melawannya. Dengan sikap ramah dan bergaya Umong berpaling menghadapi Wanyan Tiyang Chi, katanya bersuja. Sudah lama ku dengar ilmu silat Wanyan Chiang Kun setinggi langit, entah sudikah memberi petunjuk? Tanda petik. Dengan tertawa Wanyan Tiyang Chi berdiri, katanya, baiklah, aku iringi Uciang Kun, 10 atau 8. Jurus. Mercekat hati Umong, dia tahu Wanyan Tiyang Chi adalah jago kosenterlihai dari negeri kim, namun dia tidak percaya dalam 10 jurus orang mampu mengalahkan dirinya. Segera dia pusatkan pikiran gairahkan semangat katanya. Silakan Wanyan Chiang Kun memberi petunjuk, habis. Katanya dia menyerang lebih dulu malah. Wanyan Tiyang Chi berdiri sekokoh gunung, setelah telapak tangan Umong tiba di depan matanya baru perlahan dan enteng dia menutup dengan sebuah jarinya. Kret terdengar suara lirih, tersipu Umong tarik tangannya. Kiranya Wanyan Tiyang Chiang mengepalai lembaga penyelidikan gambar lukisan rahasia Hiat Tsu Tong Jin berhasil menyelami tujuh lembar, maka ilmu tutupnya nomor di seluruh jagad, yang pertama Li Ugoan Coang, maka tudingan jarinya ini tepat menutup kelinggam Hiat di pinggir telapak tangan Umong. Hiat Tsu ini merupakan pangkal dari siow yang sinmeli kalau kena tertutup, lengan Umong terang akan menjadi cacat. Untung gerakan perubahan Umong cukup cepat, kelima jarinya dia tekuk menjadi kepelan sehingga tutupkan orang tidak mengenai linggan Hiat, berbareng dia gunakan ilmu gulat yang pasti dimiliki oleh setiap busu Mongol, dari tepukan telapak tangan dia rubah menjadi gantolan dan cengkraman, kalau sekali cengkram dan pegang berhasil jari lawan akan dipuntirnya patah. Tapi gerakan Wanyanti Yangci ternyata juga tidak lambat di saat lawan merubah serangan, tiba Wanyanti Yangci gunakan tingsan Gua Hau, naik gunung numpak harimau, langkahnya maju setindak lalu tiba diubah menjadi Tio Tianit Cuhiang, sebatang depa menuding langit, gerakan jarinya dirubah pula menjadi Tong Chu Pei Koan Im, anak kecil menyembah kepada Koan Im, pukulan telapak tangan, kedua tangannya terangkap secara kekerasan menghantam kepalan Umong. Gerakan kedua pihak amat cepat, berhadapan lagi maka siapapun takkan bisa menitulit lagi, begitu kepalannya menghantam Umong menyusul sapuan tangan kirinya, mengadu Em Yangcian Ciyang. Biang beruntun dua kali suara bentrokan laksana tambur berdentang. Umong tergentak tiga langkai Wan Yanti Yangci hanya tergeliat sedikit. Betapapun jangan sampai sepuluh jurus aku dikalahkan, demikian batin Umong, maka dia bertahan saja tanpa menyerang, dengan berputar satu lingkaran dipunahkan tenaga yang menerjang dirinya, setelah berdiri tegak kedua telapak tangan berpelukan di depan dada, mengawasi gaya serangan lawan lebih lanjut. Wan Yanti Yangci tertawa geli melihat sikap orang, segera dialancarkan serangan pukulan telapak tangan dan tutupkan jari, pukulan menggenjot dada, jari mengincar urat nadinya. Umong gerakan kedua tangannya melingkar melindungi dada, sebagai seorang ahli silat sudah tentu Wan Yanti Yangci tidak bisa diaklabui. Maka terdengar seret, kret beruntun Wan Yanti Yangci menutup tiga kali, dengan jari sebagai pedang, serangan jarinya ini teramat lihai dan ganas, maka tenaganya pun terhimpun menjadi jaluran tajam. Umong tidak kuasa punahkan kekuatan jari orang, tak kuasa dia harus mundur pula beberapa langkah. Busu negeri kim menjadi girang dan berjingkrak tampik sorak pula. Sekejap saja enam jurus, sedikit lega hati Umong, segera diatabahkan hati tetap bertahan tidak balas menyerang, dia yakin empat jurus lagi pasti dirinya mampu bertahan. Tak nyana tiba-tiba Wan Yanti Yangci berkata, Uci Yangkun, berdirilah tegaki sekonyong tapak tangannya membelah, kali ini dia gunakan tenaga pukulan yang dirasyat. Diam bersorak girang hati Umong, segera dia gunakan keahliannya, pinjam tenaga menggempur serangan, kedua tangannya menuntun dan menarik, pikirnya hendak membanting Wan Yanti Yangci dengan kepandayan gulatnya. Tak nyana begitu dia geraki kedua tangannya, kekuatan pukulan lawan yang dasyat tau sirna tak berbekas. Bagi seorang jago silat yang kosan dapat menggunakan tenaga sesuka hatinya, sedapat mungkin Umong masih mampu, tapi takkan semahir Wan Yanti Yangci yang sudah mencapai taraf tinggi kejadian ini benar di luar tugaannya, sehingga dia kehilangan imbangan badan, karena tak sempat mengeram diri, langkahnya terhuyung. Cepat sekali Wan Yanti Yangci sudah geraki jarinya, secepat kilat berhasil menutup hiatonya. Kalau Umong mengalahkan Soayan Liu dalam sembilan jurus, kini Wan Yanti Yangci hanya delapan jurus menutup hiatonya. Tampak seperti orang mabuk layaknya Umong mencak menarikan kaki tangannya seraya tertawa hahaihi seperti orang gila. Melihat keadaannya yang lucu dan menggelikan ini, semua orang menjadi heran dan bingung, maka terdengar riah gelak tawa yang ramai di bawah panggung diselingi tepuk tangan. Setiba di pinggir panggung Umong masih minari, maka dia pun terjungkal jatuh. Busu Mongol segera merubung maju memapahnya bangun seraya bertanya. Kenapakah sepasang metu Umong terbeliak memutih, keringat gemerobios dengan mulut menyeringai tawa tak hentinya? Kiranya Umong tertutup Xiaoye Auhiat oleh ilmu tutup tunggal Wan Yanti Yangci Xiaoye Auhiat bukan hiatuh mematikan, namun kalau totokan hiatuh ini tidak lekas dipunahkan, dia akhirnya akan mati lemas setelah tertawa terus-menerus. Dengan muka membesik aku, Huhan Xia segera maju menjinjing Umong dan menepuknya sekali di Hutohiat di belakang inggang Umong, maka berhentilah tawa Umong dan terkulai lemas, namun biji matanya mendelik gusar ke arah Wan Yanti Yangci. Huhan Xia segera mendorongnya ke belakang panggung seraya mengomeli. Jangan kau bikin aku malu di hadapan umum, tutupkan Wan Yanti Yangci menggunakan ilmu tunggal. Bahwa Huhan Xia bisa punahkan tutupannya, hal ini membuatnya kaget tapi demi gengsi dan wibawa diri sendiri dan untuk seluruh lapisan busu negeri Kim, sekali dia pentang menyerah, namun dia juga sulit bertindak terhadap Duta Mongol. Dengan muka kaku dingin Huhan Xia segera naik ke panggung, katanya sinis. Sejak lama ku dengar Wan Yanti Yangkun adalah jago kosin nomor satu, kiranya memang tidak bernama kosong, kini giliranku mohon pengajaran dari Chi Yangkun. Tidak berani gurumu berilmu silat tinggi, aku pun sudah lama mengaguminya, ujar Wan Yanti Yangci. Terima kasih, mari kita berjabatan tangan, sembari bicara Huhan Xia ulur tangan berjabatan dengan Wan Yanti Yangci. Wan Yanti Yangci tahu orang hanya meminjam berjabatan untuk mengukur iwakangnya, maka dia pun tidak mau kalah perbawa, sewajarnya dia pun ulur tangan genggam tangan orang. Tak kira begitu tangan kedua pihak saling genggam terus tak kuasa ditarik pula. Kiranya kekuatan iwakang mereka memang setanding setelah adu tenaga, pihak mana yang tarik tangan, dia akan terluka atau mampus oleh getaran tenaga dalam lawannya. Gun Goanit Setkeng Huhan Xia sudah diakinkan sampai puncak tertinggi, sekali dialancarkan tenaganya dasyat dan ganas sekali, Wan Yanti Yangci himpun hawa murni ditantian, memusatkan pikiran dan kekuatan dengan bertahan mantap. Kalau yang satu menyerang yang lain bertahan, saluran tenaga dalam Huhan Xia merembes lewat telapak tangan, damparannya laksana gelombang pasang lautan teduh yang menggempur batu gunung, gelombang yang satu lebih dasyat dari gelombang yang lain, Xiaoyang Qing mehwanyanti yangci menjadi sasaran utama. Tapi pertahanan wanyanti yangci sekokoh gunung tenang dan mantap tidak tergoyahkan. Hebat memang iwekangnya, bukan saja bertahan, kekuatan pertahanannya ini malah mengandung kekuatan terendam yang selalu bisa balas menggemcur lawan semelarang waktu. Dalam sekejap keringat mulai gemerobios membasahi badan keduanya, hati masing juga mengeluh. Maklumlah adu kekuatan dalam amat berbahaya, jikalau kekuatan kedua lawan setanding siapapun tiada yang mau kalah, maka adu kekuatan ini takkan ada akhirnya sebelum keduanya mati. Kehabisan tenaga iwekang Huhan Xia lebih keras, sebaliknya wanyanti yangci punya lebih kuat dan burni sebelum punahkan damparan tenaga lawan. Kalau wanyanti yangci menarik tangan, seluruh urat nadinya pasti akan tergetar putus, sebaliknya kalau adu kekuatan ini dilanjutkan berlarut, Huhan Xia sendiri juga akan terluka isi perutnya oleh serangan balik tenaga murni wanyanti yangci. Sebagai ahli silat mereka sama tahu, gugur bersama bakal mengakhiri pertandingan ini. Tapi walau tahu maut tengah mengintai jiwa mereka, namun tiada sepihak yang mau mengalah, keadaan menjadi kaku, muka kedua orang pun semakin buruk, lebih jelek dari orang menangis. Penonton di bawah panggung menjadi ribut dan blisik, mereka tidak tahu kenapa setelah jabatan tangan kedua orang ini malah mematung tak bergerak saling genggam. Sekonyong terdengar seorang tertawa lebar, serunya. Taijin, jangan terlalu banyak adat, tampak seorang laki berbaju kasar tahu melompat naik ke panggung, kecuali Bu Sutun dan Tiong Xiaohu yang kenal orang ini, seluruh hadirin tiada yang mengenalnya, sudah tentu semua orang keheranan. Dengan mengenakan topeng tipis bulim Tianqiao melompat terbang ke atas panggung, wanyanti yangci sudah tentu tidak mengenalnya, di akhirah anak buah Huhan Xia yang hendak membokong dirinya, sebaliknya Huhan Xia juga khawatir anak buah wanyanti yangci membokongnya, maka keduanya membentak bersama tanpa berjanji. Siapa berani mengganggu di sini mulut berbicara namun tenaga tak berani kendor, namun adu kekuatan jago kosan pantang terpecah perhatiannya, karena keduanya merasa juri, maka keringat dingin berketes. Bulim Tianqiao berdiri di depan mereka, katanya sambil bersuja. Maaf tai jin berdua akan kelancanganku, di sini aku yang rendah mohon maaf, dengan merangkap kedua tangan dia membungkuki kelihatannya dia memberi hormat kepada wanyanti yangci dan Huhan Xia, bahwa dirinya bukan ingin mengganggu namun kenyataannya dengan menjura ini dia telah tolong mengakhiri adu kekuatan yang akhirnya bakal gugur bersama ini. Kekuatan wanyanti yangci dan Huhan Xia tengah berkutet dan bertahan sama gagahnya, begitu keterjang oleh kekuatan lunak yang dilancarkan dengan Bik Hong Chiang Bulim Tianqiao ini, kebetulan menimbulkan reaksi lunak dan menenteramkan, sehingga kedua pihak sempat ganti napas, dengan sendirinya secara wajar keduanya terpisah mundur tanpa kurang suatu apa. Iwakang Bulim Tianqiao belum tentu lebih tinggi dari kedua orang ini, namun dia dapat bertindak secara tepat dan pas, maka emau tiang mengintai jiwa kedua orang ini dapat dihindarkan sudah tentuanya Ntianqiao dan Huhan Xia sama bersyukur, namun juga merasa kaget dan heran. Bukan saja Bulim Tianqiao mampu memisah mereka, orang pun bertindak secara adil. Bulim Tianqiao menjura lagi, katanya, Aku hanya rakyat jelata negeri Kim, maaf bahwa aku yang rendah mengganggu di atas panggung, soalnya menurut pengumuman, setiap rakyat negeri Kim boleh naik ke panggung bertanding, maka aku memberanikan diri kemari entah Wanyan Chiang Kun mengizinkan aku mohon pengajaran kepada orang Mongol ini. Wanyan Tiang Chi memang ingin mencari orang, apalagi orang telah menolong jiwanya, di samping dia ingin melihat sampai di mana tingkat kepandayan Bulim Tianqiao, maka dia berkata, Bagaimana pendapat Wan? Kini Huan Xia merasa simpatik kepada Bulim Tianqiao, maka dengan gelak tawa dia berkata, Pertemuan hari ini adalah adu kepandayan untuk persahabatan, peduli dia pejabat pemerintah atau rakyat jelata. Aku ingin menghadapi jago kosenegeri kalian, baiklah silakan Chong Su, orang gagah, ini memberi petunjuk. Baik, ujar Wanyan Tiang Chi, tamu agung dari Mongol menerima, maka kau harus minta pengajaran dengan Haiti, jangan kurang ajar. Wanyan Tiang Chi khawatir Bulim Tianqiao tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi berlaku kasar melukai duta Mongol, maka katanya memberi peringatan secara tidak langsung maksudnya cukup asal bisa menutul dan mengalahkan musuh saja, setelah memberi pesan Wanyan Tiang Chi segera mundur ke samping. Chong Hu ini boleh keluarkan seluruh kepandayan, tidak usah khawatir, kata Huhan Xia mengerut kening, maklumlah sebagai orang yang tinggi hati setelah mendengar ucapan Wanyan Tiang Chi dia merasa kurang senang. Dia tahu Bulim Tianqiao berkepandayan tinggi, namun dia yakin dapat mengalahkannya, apalagi dia pun yakin Bulim Tianqiao tidak bermaksud jahat, maka sikapnya pura ramah menganjurkan orang bertanding secara terbuka. Bulim Tianqiao gelak, katanya, baik, dengan kepandayan cakar kucingku biar aku mendapat pengajaran dari tamu agung. Setelah basa basi ala khadam ya maka pertempuran pun dimulai. Gebrak pertama Bulim Tianqiao gunakan jurus yang tadi pernah dimainkan, Wanyan Tiang Chi, sama jurus kepandayan dari Hiyatu Tongjin, dua jari terangkap laksana tanggem besi menjojoh dada Huhan Xia, dalam sejurus mengincar tujuh Hiyatu lawan, jurus gayanya dengan Wanyan Tiang Chi mirip satu sama lain, namun apa yang dilancarkan Bulim Tianqiao jauh lebih matang, lebih mahir. Bagus, seru Huhan Xia, pergelangan tangan membundar terus, terbuka dan terangkap lagi, dia lancarkan Toa Kim Najih Hoat yang lihai sekali, dalam sejurus dia pun mengincar tujuh Hiyatu yang terpencar di tubuh Bulim Tianqiao, pakaian Bulim Tianqiao melambai laksana burung camar melintasi gelombang samudera, berkali berkelebat dan berkelit tau dia sudah berpindah kedudukan sekaligus mematahkan rangsakan lawan, namun jari tengahnya tetap mengincarih Gihiat Huasya. Keduanya sama jago kosan, gerakannya sudah diperhitungkan sekali sentuh terus melompat mundur, maka serangan mereka belum dilancarkan sepenuh tenaga, untuk berjaga supaya tidak diselomoti lawan. Begitulah gebrak saling tubruk dan lompat mengesit dan ketangkasan ini cukup sengit juga dibanding adu kekuatan secara kekerasan. Bulim Tianqiao mendapat peluang melancarkan serangan, maka dia mencecar dengan hebat. Namun setiap jurus setiap tipu serangan lawan satu persatu dengan tabah dipunahkan oleh Huhan Xia, walau tidak sampai terdesak di bawah angin, namun dia terdesak mundur dan bertahan lebih hati. Nol jurus dengan cepat telah berlalu, Huhan Xia tetap belum berhasil menempatkan posisi dirinya dalam keadaan seimbang, sebaliknya permainan kengsin Chihoat Bulim Tianqiao semakin lincah hebat dan menakjubkan, tapi ganas juga, yang diincar kalau bukan Hiatu mematikan tentu Hiatu Yange bisa membuat badan orang lumpuh. Dengan tabah Huhan Xia melayani serangan semakin kejitaubahnya ingin adu jiwa, serta merta dia melirik dengan pandangan mendelik kearah wanyan Tianqqi. Sudah tentu Huhan Xia tidak tahu, bukan lantaran sikap Bulim Tianqiao berubah, justru disinilah letak kejujuran terus terangannya. Waktu Huhan Xia dan wanyan Tianqqi adu kekuatan tadi, kalau mau dengan mudah dia bisa membokongnya sampai mati. Namun sebagai seorang ksatria sudah tentu dia takkan sudi berbuat serendah dan sekotor itu, maka di waktu dia memisah tadi, dia mengambil jalan tengah dan adil tidak membantu wanyan Tianqqi, kini setelah dia sendiri yang gebrak melawan Huhan Xia, sudah tentu keadaan jauh berbeda. Kini dia pandang Huhan Xia sebagai musuh bangsanya sudah tentu turun tangannya tidak kenal kasehan, serangannya ganas dan keji. Wanyan Tianqqi masih berdiri di pinggir panggung menonton pertempuran. Waktu Huhan Xia melirik dengan sorot gusar kepadanya, sudah tentu wanyan Tianqqi menjadi kaget dan keheranan. Tapi lekas sekali setelah melihat beberapa gebrak serangan silat bulim Tianqiao dia lantas tahu siapa gerangan laki yang memisah dan kini sedang melawan Huhan Xia. Kengsin Chi Hoat yang dipelajari wanyan Tianqqi dari gambar rahasia Hiatutong Jin tidak lengkap karena 18 lembar yang lain tercuri oleh Liu Goan Chong. Di dalam lembaga penyelidikan rahasia gambar Hiatutong Jin dulu, sebagai pangeran sudah tentu bulim Tianqiao juga pernah mempelajarinya. Wanyan Tianqqi juga tahu bahwa apa yang dapat dipelajari bulim Tianqiao lebih matang lebih banyak dari dirinya. Apalagi belakangan setelah keluar dari istana bulim Tianqiao pernah mendapat petunjuk langsung dari Liu Goan Chong, maka jelas sekali begitu dia lihat bulim Tianqiao main dengan ilmu tutuk lihai, dengan sendirinya dialantas tahu siapa gerangan laki desa yang melawan Huhan Xia ini. Sudah tentu kaget wanyan Tianqqi bukan main setelah tahu laki yang sedang gebrak melawan Duta Mongol ini adalah bulim Tianqiao. Perasaan hatinya serba kontras, disamping penasaran karena Duta Mongol ini terlalu congkak dan ingin melampiaskan Dongqiao, namun dia juga khawatir bila bulim Tianqiao menimbulkan onar besar, mencelakai Duta Mongol, terang dirinya lah yang akan menanggung akibatnya. Apalagi setelah dipelototi sekali oleh Huhan Xia, hatinya semakin bingung dan gundah. Lekas sekali di saat hatinya kebingungan, situasi pertempuran sudah berubah, mendadak Huhan Xia balas merangsak dengan sengit tiba kedua lengan terpentang seraya melompat tinggi setombak laksana burung Garuda mematuk mangsanya dari tengah udara. Biar dua kekuatan pukulan beradu, badan bulim Tianqiao tergeliat sedikit limbung Lekas dia berputar sekali menghilangkan daya tekanan pukulan lawan. Tapi cepat sekali. Huhan Xia sudah menubruk maju seraya mencecar lebih gencar lagi. Agaknya Huhan Xia menjadi sengit dan dekat, dia harap dari kalah dia bisa merebut kemenangan tubrukan keras dengan pentang kedua tangan Huhan Xia ini, memang ingin paksa bulim Tianqiao adu kekuatan dengan dia. Memang disadari adu kekuatan amat berbahaya, namun dia yakin dirinya akan kuat bertahan cukup lama, kalau Wanyan Tianqiao takut menghadapi akibatnya, tentu orang akan bertindak memisah dan sekaligus menolong jiwanya pula. Adu kekuatan berarti dia mencegah bulim Tianqiao menggunakan ilmu tutupnya yang lihai, karena disadarinya bahwa ilmu ini merupakan ancaman bagi jiwanya. Sayang sekali bulim Tianqiao cukup cerdik pandai, bukan dia takut adu kekuatan, soalnya sebelum dia tahu sampai di mana kekuatan lawan, dia tidak akan bertindak secara gegabah secara sia. Dengan ilmu meminjam tenaga punahkan kekuatan tingkat tinggi, di luar tahu lawan dia menyembunyikan beberapa bagian tenaganya, tidak mau adu kekerasan, setelah dicoba dan dipancingnya beberapa kali, dirasakan walau kekuatan pukulan Hohansia teramat keras dan ganas namun sudah menunjukkan gejala yang terasakan bahwa kekuatannya itu tidak akan kuat bertahan lama, setelah tahu keadaan lawan yang sesungguhnya, kalau adu kekuatan jelas dirinya bakal menang, namun dia menggunakan carol lain. Tiba Bulim Tianqiao merubah permainannya, dengan Lok Eng Chiang Hoat yang enteng lincah laksana mega mengembang air mengalir, betapapun deras dan hebat gempuran pukulan lawan, dia tetap melayani dengan enteng, mantap dan tenang. Agaknya sengaja dia gunakan permainan lunak melawan kekerasan. Semakin tempur keduanya semakin bernafsu dan sengit panggung seluas itu yang kentara hanya bayangan Bulim Tianqiao melulu. Huhan Xia menyerang sembari membentak, gerakan kaki tangannya membawa deru angin kencang, pertempuran yang seru ini membuat penonton di bawah panggung menjadi kabur pandangan dan menahan napas. Suasana menjadi sepi lengan sampai pun jarum jatuh ke tanah pun bisa didengar. Di saat kedua orang ganti serangan dengan gerakan indahi baru penonton bersorak. Bu Sutun dan Tiong Xiaohu menonton mencampurkan diri di antara orang banyak, lama-kelamaan mereka pun kesima sampai lupa diri, penonton di belakang saling berdesakan ingin menonton lebih dekat, sehingga tanpa terasa Tiong Xiaohu ikut terdesak pergi datang mengikuti arus manusia yang berjejal itu sehingga dia berpisah dengan Bu Sutun. Iwakang Bu Sutun kuat dan tinggi, dia berdiri sekokoh gunung, orang yang mendesaknya malah tersinkir ke samping, sebaliknya Tiong Xiaohu laksana batu kecil yang keterjang arus ikut bergelundungan pergi datang. Setelah beberapa langkah diak keterjangkian kemari baru tiba sadar, begitu dia berpaling bayangan Bu Sutun sudah tidak kelihatan lagi, karena gugup lekas dia gunakan tenaga Tiong Xiaohu supaya dirinya tidak keterjang pula, teriaknya. Bu Pangcu. Bu Pangcu, kebetulan penonton bersorak-sorai, sehingga suara panggilannya tertelan. Tiba seseorang entah sengaja atau tidak dengan kuat menumbuk Tiong Xiaohu, walau sudah kerahkan Tiong Xiaohu, Bu masih keterjang sempoyongan, dari samping seseorang memegang bahunya seraya berkata, engkau cilik, berdirilah yang tegak. Waktu Tiong Xiaohu berpaling, dilihatnya orang yang menahan badannya berpakaian pelajar, bermuka cakap halus, sikapnya lemah lembut. Terima kasih kata Tiong Xiaohu tersipu, namun dalam hati dia merasa keheranan. Pelajar itu tertawa, katanya, pertempuran di atas panggung begitu sengit dan hebat, apakah kau kenal siapa yang melawan Duta Mongol itu? Mencelos hati Tiong Xiaohu, sahutnya, mana aku bisa tahu. Ku dengar kau memanggil Bu Pangcu, siapakah Bu Pangcu itu? Pangcu dari Pangmana? Agaknya saudara salah dengar, sahut Tiong Xiaohu rada gugup. Aku mencari foceng cu cuo tanah di kampung yang datang bersamaku. Pelajar ini tersenyum lebar, katanya, saudara tak usah kaget dan curiga, kita boleh terhitung teman sendiri. Bu Pangcu yang kau panggil tadi tentunya Bu Sutun dari Kaipang bukan? Betapapun Tiong Xiaohu memang orang gunung yang belum pernah bergaul, maka dia bertanya, siapakah nama besar saudara, pernah apa dengan Bu Pangcu belum habis dia bicara, mendadak terasa badannya menjadi kejang. Mulut terbuka namun suara tidak keluar, kiranya sekaligus dia sudah ditutup hiatu lemas dan hiatu bisunya, dua orang di kanan-kiri memapahnya keluar dari gerombolan orang banyak. Bu Sutun Tumplek perhatian menonton, sehingga tak disadari apa yang telah terjadi atas diri Tiao. Kini permainan Bu Lim Tian Kiao dengan Loh Tieng Chi yang hoat semakin lincah dan gesit, keadaan sekarang sedikit tenang, namun kenyataan serang menyerang kedua pihak sudah memuncak tegang seumpama busur panah yang sudah. Terpentang sekali anak panah dilepas musuh pasti terpanah mampus. Selama ini Wanyan Tieng Chi masih bejum dapat memecahkan kera, tempur Bu Lim Tian Kiao yang menakjubkan ini, hanya Bu Sutun saja yang memuji dan kagum bukan main karena dia pernah melihat keseluruhan dari ilmu lo Kieng Chi yang hoat itu. Dengan juru Seng Kik Tiang Hong, Huhan Siada Sak Bu Lim Tian Kiao mundur, kini ganti dia yang balas merangsak dengan sengit dari bertahan balas menyerang, dikiranya lawan tak berani melukai dirinya, maka serangannya semakin keji dan dilandasi seluruh kekuatannya. Namun dia juga tahu bahwa Bu Lim Tian Kiao belum melawan sepenuh tenaganya, cuma tidak disadarinya bahwa Bu Lim Tian Kiao memang mengatur tipu daya karena wataknya yang angkuh dan pandang musuh lebih rendah, sebaliknya Huhan Siada salah paham kira orang takut melukai duta mongol. Mendapat angin Huhan Siada tidak siakan kesempatan serangannya semakin gencar, tujuan Bu Lim Tian Kiao memang menguras tenaga orang, tapi rangsakan Huhan Siada laksana gempuran gelombang ombak yang dasyat tak putus. Tapi Bu Lim Tian Kiao kembangkan kelincahan berlompatan kian kemari, tahun 1930-an jurus Huhan Siada menyerang dengan sengit, namun ujung baju orang pun tak bisa disentuhnya. Lambat laun baru Huhan Siada menyadari tenaganya semakin lemah, sedikit lengah karena menyadari kesalahan ini. Mendadak Bu Lim Tian Kiao menubruk seraya melancarkan pukulan, tunjuk timur hantam barat, incar selatan menggempur utara. Huhan Siada menjadi kerepotan, menangkis. Ketimur tahu serangan datang dari barat pelak pundaknya kena pukul dengan telak.